Empat penjamret yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya minggu dini hari 9 Desember diringkus petugas Resmob Polres Jakarta Pusat di sebuah rumah kosan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Salah seorang korbannya, Sundari, guru SMK Negeri 23 Pedemangan, tewas terjatuh saat mempertahankan tasnya pada 27 November lalu. Salah satu tersangka yang juga merupakan pimpinan komplotan, Su Baidih, diberil karena mencoba melarikan diri. Timah panas yang bersarang di kaki kiri pelaku membuat ketiga rekannya, Rizman, Agus, dan Muhaimin, tak berani melakukan perlawanan. Dalam penangkapan yang dipimpin langsung kanit 5 Polres Jakarta Pusat AKP Mustakim, juga disita dua sepeda motor Kawasaki Ninja dan Satria, senjata tajam dan airsoft gun. Tak hanya itu, petugas juga menyita belasan tas wanita berikut isinya, berupa HP dan surat-surat penting. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Air Yoyol, tersangka mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 250 kali di berbagai wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya sejak tahun 2009. Dari hasil kejahatan itu, pelaku Su Baidih dan Rizman sudah membeli mobil Toyota Yaris dan Honda Jazz. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Postkota TV melaporkan.